Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Alhamdulillah berkat rahmat dan kasih sayangnya Kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat Walaupun masih online Kemudian selalu serta nantiasa tercurah pada jumlah kita Nabi Muhammad SAW Pada keluarganya, sahabatnya Dan mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya Dan hingga akhir zaman Mohon izin ini saya tidak menggunakan laptop Karena kebetulan sedang mengajak Jadi mampir dokternya sebentar Ingin menyapa teman-teman semua Yang insya Allah mudah-mudahan Masih semangat menulisnya Jadi saya lihat perkembangan dari pengumpulan tugasnya Alhamdulillah ada kemajuan Walaupun saya yakin maksudnya banyak kesibukan yang lain Selain dari mempersiapkan untuk kegiatan ini Entah itu mengajar, menulis dan seterusnya Tapi Alhamdulillah masih semangat dan masih menyiapkan Atau menyediakan waktu untuk menulis artikelnya Alhamdulillah dan harapannya nanti teman-teman Pemateri di sini Teman-teman tim dari rumah jurnal Nanti bisa memberikan review General review terhadap hands-on yang dikumpulkan oleh teman-teman Kemudian untuk teman-teman dosen sekalian Jadi untuk keluaran Di sini lebih mengingatkan kembali Jadi untuk keluaran dari program kita ini Agenda seri kelas menulis ini Itu adalah artikel, naskah artikel Yang bisa kita submit Ini saya sedang berdiskusi dengan Pak Busro terutama Dan beberapa pengelola jurnal Kira-kira bisa nggak nih jurnal-jurnal di Win Bandung Mungkin bisa memilih atau ada selected paper Yang bisa dipublikasi di jurnal-jurnal di Win Bandung Minimal sudah sinta Nah ini sedang saya diskusikan Tapi sebenarnya kalau teman-teman nanti punya sasaran sendiri Entah itu proceeding Entah itu jurnal yang lain Mau itu internasional, mau itu nasional Silahkan Kemudian Untuk kegiatan ini Jadi banyak juga nih yang japri Kalau misalnya saya ketinggalan satu seri Seperti apa nih juga Jadi seperti yang sudah kami sampaikan Bahwa kegiatan agenda seri kelas menulis ini Selain keluarannya adalah artikel yang dipublikasi Itu adalah Bukan dipublikasi Maksudnya artikel yang disublit Kalau misalnya terkait publikasi Mungkin itu prosesnya agak lebih panjang Kan perjalanannya Alhamdulillah kalau misalnya nanti semua bisa lancar Langsung accept it Tapi kan kalau misalnya perjalanannya ada yang Rejected dan seterusnya Itu kan apa namanya Tidak menjadi target utama Tapi target utamanya adalah teman-teman disini Mampu gitu Maksudnya teman-teman disini semangat Untuk menulis artikelnya Minimal sampai submission Kayak gitu Nah selain itu Keluaran dari agenda Kegiatan seri kelas menulis ini Itu kan adalah kita mau mencari Atau memilih Memilih potensi gitu ya Maksudnya apa ya Mencari Generasi-generasi penerus gitu Di UIN Bandung Kira-kira yang nantinya ke depan Bisa kita ajak Sebagai pendamping gitu Pendamping untuk apa Pendamping untuk program-program Kelas menulis lainnya Yang mungkin keluarannya lebih Apa ya Lebih Yang keluarannya lebih menantang gitu Contohnya misalnya untuk mendampingi Percepatan lektor kepala Dan percepatan guru besar Jadi Keluarannya sebenarnya ada dua itu Saya juga lihat teman-teman Apa teman-teman dosen yang sudah Senior gitu Tanda kutip ya Senior Kemudian Saya yakin Apa ya Sudah ahli sebenarnya Sudah ahli dalam menulis artikel ilmiah Dan publikasi juga kan Masih semangat mengikuti kegiatan ini Terima kasih Tapi disini nanti lebih Apa ya Kita jadi lebih Menyamakan standar mungkin ya Jadi mohon maaf Untuk teman-teman dosen yang Saya yakin sudah lebih Lebih banyak pengalamannya gitu Mungkin kita jadinya mulai dari nol lagi gitu Karena memang Kita ingin Apa ya Kita ingin gitu Apa ya Semua dosen gitu kan Terutama dosen-dosen muda disini Itu sama gitu Standar menulis artikel ilmiahnya itu sama Seperti itu Itu mungkin jadi Keluarannya Mohon di Mohon di Apa namanya Mohon di Ingat-ingat kembali Jadi yang pertama tadi Submission artikel gitu ya Kemudian yang kedua adalah Kita mau mencari Apa ya namanya Potensi-potensi gitu Dari teman-teman dosen yang Masih semangat ini gitu ya Masih pada muda-muda Insya Allah gitu kan ya Jadi untuk Untuk program-program Kelas menulis berikutnya Gitu Untuk menjadi dosen pendamping gitu kan ya Nah kemudian Apa namanya Intinya sih Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat Dan itu alasannya Kenapa Di sini teman-teman itu Harus mengikuti semuanya gitu Semua serinya Dari awal sampai akhir Jadi ada beberapa orang Yang Jafri ke saya bu Kalau misalnya saya Gak bisa ikut yang Kemarin gitu ya Atau misalnya yang hari ini Bagaimana Gak apa-apa Nanti ikut di batch berikutnya Jadi di setelah Mei Itu ya Itu hasil-hasil diskusi kami sih Supaya nanti kami menemukan Apa ya Menemukan Apa yang Yang Kira-kira Potensi di tahap ini tuh Di batch yang pertama itu Yang mana aja Nah itu supaya Supaya lebih Mudah ya Tersaringnya Seperti itu Itu sih Jadi Terima kasih untuk Pemateri hari ini Pak Ferli Pak Busro Dan Pak Dindin Semoga teman-teman Dosis sekalian Tetap semangat Mohon maaf Apabila ada kekurangan Dan kesalahan Dari apa yang saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Dian Yang sudah Menyampaikan pengantarnya Mudah-mudahan Bapak Ibu kembali Diingatkan ya Dengan hal tadi Termasuk mungkin Yang tadi Jafri-jafri Atau ada pertanyaan-pertanyaan Yang belum terjawab Mudah-mudahan bisa Cukup Apa namanya Tergambarkan Memang Di perjalanan ini Pasti akan banyak pertanyaan Itu gak apa-apa Silahkan ditanyakan Kita ya Terkait dengan Hal-hal yang Sedang dikerjakan Ataupun Mengenai program ini Ini Sesuatu yang wajar Mengelas Tadi disampaikan oleh Bu Dian Kita ingin Apa namanya Melaksanakan program ini Dengan Penuh komitmen Walaupun dengan Keterbatasan Dengan berbagai macam Keterbatasan Artinya Kita berupaya Saling berbagi saja Nanti yang sudah Bisa Yang sudah Sering Dan sudah terbiasa Bisa sering juga Bukan berarti yang Sumber ini Lebih jago-jago Bedanya Cuman Lebih banyak aja Apa namanya Pengalaman untuk Apa namanya Mengisi di Kelas menulisnya Tetapi Bisa jadi Mungkin produktivitas Teman-teman yang lain Bisa lebih produktif Nah termasuk juga Kita mengharapkan Sebenarnya Tadi yang disampaikan Kemudian itu Kenapa Kita coba Tegaskan Hanya Yang Yang bisa aja Yang full ya Berapa Pertemuan yang Bisa ikut Kenapa Karena ingin kita Evaluasi juga Jadi kalau ikutnya Bolong-bolong Tapi hasilnya bagus Berarti Kalau dievaluasi Berarti Bisa jadi Pesertanya jago-jago Hebat-hebat Tapi kalau misalnya Semua ikut sesi Terus hasilnya terlihat Kurangnya Bisa lebih komprehensif Nanti kita Mengevaluasi Karena mudah-mudahan Kedepan akan ada Batch berikutnya Ini baru Batch 1 Jadi Gampang Gajin masalah Berikutnya adalah Yang sudah ikut Bersedia Batch 1 ini Mohon untuk bisa Benar-benar Diikuti dengan baik Setiap pertemuannya Termasuk Hands on-nya Dan sebenarnya Hands on-nya ini juga Kan kita Tidak ada konsekuensi Yang Apa ya Yang Berlebihan lah ya Ini hanya untuk Apa namanya Melihat Kesiapan dan Kontribusi dari Para peserta Karena juga kita Gak bisa Dampingi Satu per satu Papernya Karena ini bukan Program pendampingan Bapak Ibu ya Ini program Kelas Menulis Sebenarnya Jadi Mohon maaf Ketika nanti Mungkin Kita juga Gak bisa Satu per satu Tapi Tetap terbahas Segeneral review-nya Terus juga Masukkan-masukkan Makanya Memangfaatkan Pertanyaan Diskusi itu Dimanfaatkan Jadi Apalagi Kalau yang merasa Ada temuan-temuan Ketika nulis Pas kemarin Pendahuluan Oh ini Susah nih Nyari gap-nya Bagaimana sih Cara nulis judul yang bagus Nah itu Ketika menemukan kesulitan Tolong ditanyakan Dan disampaikan Jadi biar lebih Lebih hidup Daripada Nanti mungkin Gak terbahas Nah jadi silahkan Dimanfaatkan Dan Minggu lalu Sebenarnya Kita sudah masuk Ke struktur artikel Walaupun banyak Membahas Bagi pengantar Tentang Apa itu Artikel ilmiah Jurnal Dan juga Masuk ke strukturnya Itu di judul Afiliasi Abstrak Dan pendahuluan Seingat saya Nah saya sempat Lihat sekilas Belum semuanya Saya baca Satu-satu Tapi sempat sekilas Melihat Makalah Yang sudah masuk Sebenarnya Yang kita harapkan Cuma itu aja Bapak-Ibu Cukup judul Pokoknya yang kemarin Disampaikan di Pertumbuhan Satu lah Judul Afiliasi Abstrak Sama pendahuluan Cukup sampai situ Kalau yang udah Ngirim sampai full paper Berarti sudah hebat Itu Ya walaupun gak apa-apa Tapi harapannya sebenarnya cuma Cuma itu aja Gak harus semuanya Terus ada juga yang Hanya pendahuluan saja Nah berarti Bapak-Ibu belum berlatih Cara nulis Judul Sama afiliasi Sama abstrak Ah itu mah gampang Ya kalau gampang Tulis aja gak apa-apa Karena yang kita minta Sebenarnya itu Kayaknya nanti juga Pertemuan kedua ini Hanya metodologi Jadi lebih singkat Sebenarnya gak akan banyak Tapi mudah-mudahan Nanti kita bisa Kayakan dengan Diskusi dan sharing Nanti juga Hands onnya Ya hanya nulis metodologi Jangan Jangan banyak-banyak Sampai Konfusion gak usah Atau jangan kesedikitan Artinya cuma Cuma nulis judulnya aja Metodologi Harus ada isinya Karena ada metode Itu apa Di artikel Seperti apa Nanti insya Allah Sesi hari ini Akan diisi oleh Tiga orang Seperti yang disampaikan oleh Bu Dian tadi Ada Pak Dindin Saya coba Cek sound dulu Assalamualaikum Pak Dindin Hadir Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Mas Musro Cek Tadi saya Lagi-lagi OTW Masuk Zoom Kayaknya Suaranya Ini sekalian Cek sound kan Berarti ada Masalah device Ada yang Kendala-kendala Jadi nanti Teknisnya Seperti minggu lalu Kita akan Break out room Kalau peserta Minggu ini Lebih sedikit Sebenarnya kita gak masalah Lebih sedikit Lebih bagus Karena nanti kita akan Lebih dampingi Lebih intens Maksudnya Bisa bahas Lebih kasus-berkasus Tapi kita lihat Nanti ketika di break out room Persentasinya Seperti apa Mudah-mudahan Setiap angkatan Ada ya Kalau gak ada Nanti ada yang gak ada kelasnya Maksudnya gak ada pesertanya Bisa jadi ya Nanti saya gabung Ke kelasnya Pak Dindin aja Jadi peserta Nah nanti Apa namanya Seperti kemarin Ada 2019 Room 1 2020 Room 2 Dan 2021 Room 3 Nah kalau yang di luar Angkatan itu hadir Sekarang memang gak Disesuaikan Masuk ke rumah manapun Bebas ya Ini untuk Sharing aja Dan apa namanya Berbagi materi Terkait dengan Seksion berikutnya Yaitu Metodologi Atau metode Dan ini Sekali lagi Di Apa namanya Disampaikan di awal Sama saya lah Sebelum nanti sama pemateri Disampaikan Jadi ini bukan Kuliah Metodologi ya Kalau kuliah metodologi Pasti panjang Ini Pak Dindin jago Jago metodologi Bisa berapa SKS Pak Dindin Berarti Harus Sangat banyak sekali Metodologi itu Pembahasan di Kelihah S1 aja Kita kalau ngajar kan Berapa pertemuan 16 pertemuan Bahkan Saya itu Ngajar 3 SKS Metodologi itu Jadi sangat panjang Ini hanya beberapa jam Biasanya sampai jam berapa nih Jam 10 Kalau kemarin kan mulai jam 9 ya Berarti Sekarang sampai jam 10an Mungkin ya Tergantung tadi diskusinya Kalau lebih cepat Bisa diakhiri lebih cepat Kalau yang mau agak lama silahkan Sampai gak buburit juga Tuh kan bermasalah audionya Untung saya cek dulu Di absen Mas Dusro Bermasalah katanya Nanti sambil nunggu itu Awal Mas Dusro Nah gitu ya Jadi nanti lebih kepada sebenarnya Gimana sih nulis Nulis metod di paper Itu sebenarnya intinya Ya walaupun tetap ada Ada pengantarnya dulu ya Waktu dulu gitu apa Jenis-jenisnya Tapi maksud saya Bapak-Ibu Mohon persepsikan Atau asumsikan Ini adalah Kita sedang menulis paper Jadi Gimana sebenarnya Nulis metodologi Atau bagian metode Pada paper itu Kalau kemampuan Keilmuan tentang metodologinya Saya kira Ini kan rata-rata Minimal S2 lah ya Bahkan banyak yang sudah dokter juga Nah itu pasti lebih hebat-hebat lah Pemahaman tentang metodologinya gitu ya Apa namanya Sudah banyak Dapet materi Mungkin di webinar-webinar Atau bahkan ketika dulu kuliah Jadi ini merefresh saja Tapi Gimana cara bikin Tulisan metode Di artikel Nanti yang itu akan lebih kita Banyak bahas Di samping mungkin Hal-hal lainnya Cek Mas Musro Udah bisa Nah ada Ini laptop Atau Kenapa di Enggak ada suaranya Tadi ya Komputernya Oke Ini malah saya yang Iya Audio Baik Bentar ya Ini malah saya yang ada problem Baik kita akan buka langsung ya Ini saya akan buka breakout room-nya Silahkan sudah bisa di choose Room-nya masing-masing masuk ke 2019 room 1 2020 room 2 2021 room 3 Penara sumbernya Sesuai dengan yang kemarin ya Berarti saya menggantikan Kelasnya Bu Dina ya Mas Musro sama Pak Dindin sama Belakang Selamat menikmati Halo Mas Busrot di room berapa? Mas Busrotnya room berapa ya? Mas, room berapa mas? Room 3 gitu Iya, itu lah Pokoknya kemarin 2021-2020 mas 2019 kemarin mas Oh, berarti room 1 Room 1 ya Pak Dindin ya, room 2 berarti Saya ulang ya, room 1 2019, room 2 Saya ganti di rename, bisa kan ya di rename Roomnya Oh, udah nggak bisa ya Room 2 2020, room 3 2021 Yang lain, yang di luar 3 angkatan itu Boleh masuk ke room mana saja Kalau memang Tidak masuk ke 3 room itu Yang masih di main room ada kendala Untuk join Ini lagi lihat Kemana yang Mau bebas milih ya Pak Nggak terlalu macet Oke, bangga-bangga Bu Dewi Bu Dewi bebas Mau yang mana Kalau bukan 3 angkatan itu Oh, iya boleh Bangga yang mana aja Pak Dindin di room berapa? Pak Dindin room 2, Bu Oh iya, terima kasih Pak Perli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rum 1 2019 Sama Mas Busro Room 2 2020 Sama Pak Dindin Room 3 Sama saya di 2021 Saya dengan Pak Perli aja Oke, boleh Pak Oke, boleh Pak Nanti saya Saya juga sama Pak Perli aja Nggak apa-apa Tunggu Kamu aja Ini bagi-bagi Ini saya ngecek dulu Yang masih di main room Mana yang main room ada kendala Ibu Siti Ibu Ina Ibu Dina Ibu Forus Putri Bapak Rahmat Bapak Kay Bapak Jajang NJ siapa NJ Saya tinggal ke room 3 ya Yang di main room Silahkan nanti menyesuaikan ya Semuanya ada penitia yang Oh ada Budena Budena Saya jadiin dulu Pak Mas Kemudian bisa bantu Nawal yang di main room Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wadilah kita bisa berzumpa disini Ada 14 orang ya Ya mudah-mudahan Semuanya Dalam keadaan sehat Sebelum kita masuk ke Apa namanya Ke materi Yang sesi 2 ini Atau Seris 2 ini ya Tentang metode Saya coba preview dulu Untuk materi yang minggu lalu Bapak Ibu ya Biar ada feedback juga Saya ingin tahu Apa namanya Yang sudah sempat Mengerjakan Dan mungkin ada beberapa hal yang ingin di-share Boleh Boleh Apa namanya Saya tahu dulu yang Saya dahulukan dulu yang 2021 ya Karena ini memang Teman-teman yang baru-baru yang kemarin diminta untuk Apa namanya Mengerjakan dan join Ada yang Yang disini yang kemarin mengerjakan Angkatan 2021 Bapak Ibu Bu Mila Bu Mila Irmawati Ntar saya carikan Bu Mila Oh iya ini Bu Mila Usludin ya Ya betul Bapak Misludin Jurusan apa Bu Jurusannya Studi agama-agama SAA ya Studi agama-agama Baik Nanti Pak Yusuf ya Berikutnya ya Kita lihat dulu Kita coba lihat sekelas lah ya Beberapa sampel aja Biar mengingat Sambil mengingat Nah ini ya Bu Mila Alhamdulillah sudah sampai Ini ya Introduction ya The Effect of Emotional Finance and Word Types on Synthesis Processing Oke sebelum kita ulas Boleh Bentar ini ada yang minta Bentar ya Oke ini Mas Busroteri Gak bisa secara screen Oke Bu Mila boleh cerita Ini artikelnya Tentang apa Terus kemarin Gimana pengalaman menuliskan Bagian judul Sampai introduction Mangga Bu Mila Ya baik Terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Pak Fairly Ini jadi sebetulnya Artikelnya Sudah Dibuat Jauh-jauh hari Begitu ya Mantap Sebelum saya datang ke UIN Sebetulnya Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Ini berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan Kolega saya di UI Penelitiannya terkait psikolimustik Jadi efek dari kata-kata emosional Begitu ya Dan juga tipe katanya Apakah kata abstrak atau tidak abstrak gitu Di dalam pemrosesan kalimat Yang kita melakukan studi eksperimental Psikologi eksperimental Begitu ya Kepartisipan kami 100 orang Kita membuat Eksperimennya dengan software gitu ya Jadi disana ada Pengambilan datanya Bentuknya Online gitu Karena kemarin pandemi Harusnya itu di laboratorium setting ya Tetapi kita kemarin coba untuk Non-laboratorium Jadi kita sebarkan Apa namanya Kita sebarkan Eksperimennya Begitu ke partisipan secara online Jadi partisipan itu Mengerjakan tugasnya Itu di laptop masing-masing Di web browser masing-masing Lalu kita mendapatkan datanya secara otomatis Ya Nah dari situ Kita ada dua tugas Sentence congruent pass Sama violence categorization pass Nah dari dua tugas itu Kita punya Dua atau tiga Pertanyaan riset sebetulnya Nah ini baru Ini masih draft Awal sekali Saya masih harus Banyak revisi sebetulnya Tetapi Saya harap nanti Bersama kelas ini Saya mendapatkan banyak Masukan gitu ya Banyak input juga terkait Struktur dan juga Terkait konten penulisan Mungkin saya tidak Berbicara terlalu banyak Terkait penelitian ini dulu Karena masih Introduction ya Pak ya Terus saya juga Gak akan ngerti Bu penelitiannya Saya lebih Strukturnya Gak apa-apa Tapi pernah dipublish Bu? Belum Ini kami rencananya Ingin publish Di jurnal Internasional Entah Ki tiga atau ki dua Oke Makasih Bu Mila ya Atas sharing ininya Saya coba Saya coba Ini ya Respon beberapa hal Ini alhamdulillah Sudah Mencoba dikerjakan Dan Kita Seperti yang disampaikan Minggu lalu Kita tidak akan masuk Ke substansi materi Karena Bapak Ibu Lebih ngerti ya Apalagi kalau beda Kepakarannya Ya orang kimia Ya mungkin Tahunya Kemistrinya aja Yang berhubungan dengan Penggantungan Apa namanya Psikologi atau apa Ini kan sebenarnya Usludin Terus juga ada yang Psikologi ya Tapi tadi Ibu sudah menjelaskan Baik Yang pertama di judul Ya Di judul ini Ini sebenarnya Karena ada titik dua Berarti dia sebenarnya Sebagai sub Bu ya Sub judulnya Studi eksperimental ya Kepada Indonesia speakers Yang dimaksud Indonesia speakers itu Siapa Bu? Partifikannya Sebetulnya Tapi kita ingin Membawa itu Mengeneralisir Penelitian Pun awal gitu ya Ya Oke Nggak apa-apa Ya kalau secara Karakteristik Sebenarnya Nggak ada yang Terlanggar ya Jadi jumlah suku kata Nggak terlalu banyak Kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Masih di bawah 15 Terus juga Variable-nya juga Terlihat Ini walaupun ada Sub judul Masih oke Walaupun Ini bukan Bukan lokus Sebenarnya Ini menunjukkan Apa namanya Subjek atau objek Penelitiannya itu Di Indonesia ya Para Apa namanya Yang tadi Dibatasi di usia ya Tapi disini Tidak pakai Specific lokus Sudah cukup ya Karena nanti bisa Di metodologi dimasukkan Sudah cukup baik Apa Di judulnya Nah ini nanti Kalau afiliasi Memang akan Akan disesuaikan dengan Template Journal yang dituju Tapi ini saya coba Komentari yang Simpatnya general Yang biasanya Itu sama ya Dengan journal-journal Pada umumnya Tapi nanti akan Menyesuaikan dengan Template Pertama nama ya Nama itu Kalau bisa konsisten Kalau misalnya Ini yang S-nya itu Mau disingkat Yang lain Juga disingkat Kalau dipanjangkan Berarti dipanjangkan Ini kan yang Ini Agnes Nauli S Tapi yang Sianapar ini Masih satu nama Bu ya Karena kepanjangan Karena kepanjangan Sebenarnya boleh sih Nanti dimanapun Yang mau disingkatnya Boleh Dua suku Karena yang penting Memang nama belakang Yang paling utama Nama belakang Tapi kalau dianggap Kepanjangan Boleh lah Bahkan ada juga yang Templatenya itu Semua disingkat Kecuali nama belakang Karena kalau Jurnal Internasional Pasti family name Yang dimasukkan Jadi Irmawati Sianipar Sama Indira Sari Yang utama Tapi nanti silahkan Disesuaikan Nah mungkin Catatannya Kalau bisa Tuliskan Adres ya Alamat Gak apa-apa Di bawah ada alamat Walaupun Kalau kampus Sebenarnya Orang sudah Gak mungkin Abal-abal Artinya Pasti ada Di negeri itu Di negara itu Oh Indonesia Sudah cukup Sebenarnya Indonesia juga Berarti UN UN itu ada di Indonesia Tapi kalau misalnya Bisa dituliskan Yang singkatnya Misalnya Ahanustion Nomor 105 West Java Misalnya Indonesia Itu juga bagus Yang UI juga sama Seperti itu Biar lebih Valid gitu ya Walaupun kalau kampus Gak masalah Asal ada negaranya Di akhirnya Nah paling yang email Bu Sebenarnya Bahasanya tetap email Walaupun dia Corresponding author Jadi Walaupun nanti Tiap template beda ya Cuman Keumumannya Tetap kita tulis email Cuman nanti kita kasih tanda ya Tanda bintang Atau tanda Bintang kecil di atas Nanti disininya Email Jadi nulisnya bukan Corresponding author Email saja biasa Email Lalu disini nanti kasih Apa namanya Tanda bintang Nanti ibu disini kasih Tanda bintang lagi Di nomor 1-2 nya ini Gitu ya Walaupun nanti Tergantung template ya Template jurnalnya Teman-teman keumumannya Seperti itu Jadi tidak harus dituliskan Secara Langsung Corresponding author Cukup pakai tanda saja Nah kalau nanti Jurnalnya yang ditujunya Memang minta seperti ini Ya gak apa-apa sih Cuman ini hanya Komentar bagi yang lain Mungkin Bisa jadi Apa namanya Berlaku umum ini Kalau yang Kalau yang nulisnya Email saja itu Nah untuk abstract Kemarin sudah dibahas juga ya Abstract itu Mencakup beberapa Poin-poin pentingnya Disini ada Latar belakangnya Atau kalimat awal Satu kalimat Sudah cukup Menyampaikan tentang Latar belakang Atau background Penelitiannya Lalu ini Ini masih sama ya Baru kesini ya Bu ya Tujuannya yang mana Bu Dari sini ya Tujuan dari sini Bu Bukan Ini tujuan Juring Oke ini sudah disebutkan Ini sampai ini ya Ini Kalau metodologi mana Bu Metod Menurut Ibu yang mana Di abstract ini Yang metod yang mana Kalimat mana Tadi yang Yang the participants Participate in the Centrum Congruent class And of balance Categorization class Yang ini Bu Iya Betul Oh Oh iya Ini ya Nah paling nanti Kita akan bahas Sebenarnya di materi sekarang ya Jadi nanti memang Bagusnya Disebutkan dulu Metodologinya apa Yang Termasuk kategori apa Metodologinya gitu ya Apakah dilakukan Dengan Dengan Kualitatif atau kuantitatif Atau mungkin Turunan dari situ ya Kalau bahkan Kalau ada instrumennya Bisa disebutkan juga Instrumen yang digunakan Tapi gak terlalu detail Nah ini kan memang Terlalu masih Butuh satu kalimat Awal sebenarnya Jadi Biar kelihatan Metodnya gitu Ini kan Ini sudah Lebih teknis ya Apa namanya Participate in the Sentences Congruent class Sama ini Valence Kategori session class Ini sudah masuk ke result ya Sudah result support Ini sudah masuk ke result Sampai sini ya Sampai sini ya Sudah masuk ke result Kalimat terakhir Sudah result semua Kalau Kalau masih Diserasa cukup Boleh satu kalimat lagi Kasih Tambahan Impact Atau Atau Apa ya Semacam Kontribusi lah Kontribusi penelitian kita Terhadap keilmuan Itu boleh Ini kayaknya kan masih Masih di bawah Dua setengah nih Kalimatnya Katanya Kayaknya nanti bisa Ditambahkan Satu kalimat lagi Untuk Untuk Apa namanya Impact atau Kontribusi keilmuan Nah untuk keyword Memang ini juga sama Akan disesuaikan Sesuai dengan template Jurnal masing-masing Tapi pada umumnya Keyword itu Tidak terlalu banyak Yang lain juga sama Ini untuk semua Sebenarnya Walaupun contohnya Bu Irma Eh Bu Irma Bu Mila Tapi ini buat semua ya Kita sharing aja Jadi biasanya Tidak terlalu banyak Ini berapa katanya Satu Dua Tiga Empat Lima Sebenarnya memang Ini pas banget lah Maksimum Jadi maksimum tuh Lima ya Tiga sampai lima Jarang yang Lebih dari lima ya Enam atau bahkan Sepuluh tuh jarang Tapi Prioritas sampai lima Jadi kalau bisa Nanti dipilih lagi Dan Sebenarnya Upayakan yang memang Satu suku kata Kalau bisa ya Tapi kalau memang susah Ya gak apa-apa Maksimal dua suku kata lah Tapi kalau udah tiga tuh Agak Agak panjang sih Kayak ini misalnya Emission Leaden Woods Ya ini memang Agak panjang Bedanya apa Budenganjang ini Bu Ada Leadennya pasti ya Emission Woods sama Emission Leaden Woods Tapi kira-kira mana yang Ibu pilih gitu Kira-kira yang Wakili Ada bedanya apa Mereka itu sebetulnya kan Jenis dari Word type Gitu Apa Jenis kata Nah jenis kata yang kita Seliti itu yang Emotional Word Yang Emotion Word Ini sama Emotion Leaden Mungkin nanti Saya akan hilangkan Saja Kedua itu Jadi cukup Word type Nah gitu Betul Jadi Boleh Boleh misalnya Salah satu Yang ingin Dijadikan Diferensiasi Yang ingin Diunggulkan Atau tadi Lebih general juga bisa Intinya kan gini Keyword itu Membantu Bapak Ibu Agar Paper Bapak Ibu Dirujuk Berarti harus cari Yang sering Yang sering Dicari Dicari Orang Topiknya Apa Kalau di Bidang Ibu Kalau saya kan Beda Misalnya Kalau pendidikan Misalnya E-module Berarti E-module Yang dimasukkan Biar orang Ketika nyari Di google E-module Keluarlah Artikel kita Ini juga Misalnya Emotional Valence Bisa jadi Orang nyari Ini Nanti Mungkin Bisa muncul Jadi Keyword Ini kan Kemarin Sudah disinggung Bisa Diambil Dari Judul Bisa juga Enggak Sebenarnya Bahkan Dia dari Abstract Misalnya Ngambil Beberapa Substansi Dari sana Lalu Dimasukkan Tapi Komentarnya Kalau menurut saya Ini aja Di kalimat Biar gak terlalu Banyak Dipilih lagi Yang kira-kira Mirip Bisa Direduksi Dan Cari Yang kalimat Tersingkat Jangan Tiga Suku kata Usahakan Maksimal Dua Diupayakan Sekali lagi Ini tergantung Template Jurnal yang Dituju Kadang Dia minta Banyak Juga Oke Ini masuk Introduction Kemarin Ini Nulisnya Pakai Reference Manager Atau masih Manual Bu? Kebetulan Masih Manual Pak Oke Gak apa-apa Tapi ini Ngambil Style APA ya? APA ya Oke Ini sudah terpenuhi Tiap paragraf Apa namanya Rujukan Dan juga Kontennya Kalau ke subs Di kalimat Akhir Paragraf Pendahuluan Nah Adventif Nah ini Discreep Discreep Elaborator Oke Nah Kalau di Introduction ini Ibu Buat secara Tersurat Nggak Novelty-nya Atau bedanya Penelitian Ibu Dengan Yang Lain Kalau Tidak Salah Ada Pak Jadi Disebutkan Kebaruan Dari Penelitian Ini Kita Menganggap Tadi Yang Sebelumnya Di penelitian Sebelumnya Belum Ada Ini Saya Agak Lupa Di bagian Mana Ada Satu Dua Kalimat Ini Kalau Saya Lihat This Present Study Ames To Investigate Blah Blah Sampai Sini Ini Ini Menunjukkan Tujuan Penelitian Tapi Bagusnya Di kalimat Sebelum Ini Harus Nyambung Untuk Menjelaskan Memang Gini Menulis Kebaruan Ada Dua Bisa Langsung Tersurat Kalau Mau Tersurat Berarti Nggak Apa Disebutkan Bahkan Harus Ada Kata Novelty-nya Disebutkan Misalnya Novelty In this Research Atau Kebaruan Dalam Penelitian Ini Kalau Dalam Bahasa Indonesia Kalau Mau Tersurat Tapi Kalau Mau Tersirat Juga Nggak Masalah Tapi Nanti Dari Paragraf Sebelum Dengan Paragraf Yang Mau Menunjukkan Kebaruan Harus Nyambung Biar Terlihat Rata-rata Memang Kalau Termasuk Saya Lebih Senang Tersurat Agar Membantu Reviewer Nanti Membantu Editor Jadi Bukan Bukan Membantu Aja Biar Dia Pas Baca Langsung Oh Ini Dikaris Bawahi Apakah Benar Ini Baru Nggak Gitu Jangan Yang Banyak Sudah Banyak Yang Mengerjakan Bisa Jadi Seperti Itu Tapi Ini Sudah Cukup Kalau Ini Nggak Ya Bu Ini Sebenarnya Nanti Masuk Ke Bawah Teoretical Sebenarnya Nanti Ada Literature Review Tapi Kita Yang Akan Dibahas Mengadopsi Yang Imrat Jadi Nggak Ada Literature Review Jadi Imrat Itu kan Introduction Method Result Discussion Conclusion Jadi Nanti Kita Nggak 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 Walaupun Nanti Beberapa Jurnal Kadang Ada Yang Minta Suka Ditambahkan Itu Ya Setelah Review Dan Terima kasih Bu Mila Sudah Mencoba Menuliskan Nanti Kita Juga Akan Utuh Baca Lagi Sebenarnya Setelah Nanti Beres Papernya Tapi Di Setiap Sesi Kita Akan Coba General Review Nanti Di Akhir Kita Coba Lihat Ya Masuk Masukin Dulu Data Yang Ada Dan Yang Mungkin Sudah Pernah Ditulis Jadi Nanti Mungkin Bisa Disempurnakan Ketika Sampai Pertemuan Akhir Nanti Sudah Jadi Full Papernya Tapi Nggak Apa Kita Coba Lihat Satu Per Satu Aja Biar Enak Cukup Sebentar Sama-sama Oke Tadi Pak Yusuf Kemarin Coba Biar Ada Perwakilan Sains Masih Ini Bahasa Indonesia Nggak Apa Soalnya Ini Laptop Mati Total Jadi File Terbaru Ada Disitu Jadi Ini File Lama Terus Ulang Lagi Kita Ini Aja Sekilas Aja Apa Namanya Biar Buat Bareng Bareng LFSB Menggunakan Biokonjukan Untuk Partikal Emas Tent Approved Untuk Deteksi Oke Nah Pertama Memang Judul Judul Itu Memang Agariskan Kalau ada Singkatan Tapi Alam Ini Dipanjangkan Dulu Biar Nanti Kesananya Sebenarnya Kalau Sudah Ada Satu Singkatan Kita Bisa Nggak Nulis Lagi Kayak Ini Di 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 Abstrak Ini Sudah Bisa Langsung LFSB Karena Di Atas Sudah Pernah Intinya Kalau Sekali Sudah Dipanjangkan Kesananya Bisa Langsung LFSB Makanya Kadang Pertama Kali Disingkat Di Abstrak Tapi Kalau Judul Sudah Di Abstrak Berarti Kesananya Nggak Usah Ini Biar Menefektifkan Kalimat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Masih Di Bawah 15 Kata Masih Cukup Deteksi MTDNA Kalau Ngelis MTDNA Memang gini Kita Pakai Strip Atau Memang gini Ya Gitu Pak Itu Pak Mena Kalau Lihat Dari Yang Lain Lain Oh Ya Oke Ini Nama Latin Ya Oke Suprova Nah Ini Sama Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Pakai Tanda Bintang Ini Sudah Pakai Alamat Bagus Lebih Lengkap Bahkan Ada Kedepos Cuman Indonesianya Nggak Ada Ya Pak Yusuf Kayaknya Bagusnya Belum Ditambah Nanti Bagusnya Pak Indonesia Karena Ya Walaupun Jurnal Nasional Tapi Nggak Bapak Untuk Penunjukkan Negaranya Apalagi Kalau Nanti Diterjemahkan Ke Internasional Dikirimnya Misalnya Terus Ada Negara Yang Dicari Negara Yang Ininya Sebenarnya Nggak Wajib Yang Penting Negara Tapi Kalau Lebih Lengkap Seperti Ini Tadi Kan Bu Mila Justru Sebaliknya Ada Indonesianya Tapi Nggak ada Alamat Nah Ini juga Sama Ini Nggak Usah Pake Kata Alamat Langsung Aja Email Titik Dua Gitu Nggak Abstrak Pemasuhan Bahan Pangan Dengan Menjadi Perhatian Masyarakat Nah Ini Satu Kalimat Pengantar Background Oke Pemasuhan Bahan Pangan Merupakan Bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen Sehingga Ini juga Masih Pengantar Ini Sampai Tujuan Pak Oh Sampai Tujuan Oh Iya Benar Kepanjangan Berarti Pak Ya Memang Kepanjangan Ya Nggak Bapak Jadi Justru Bagus Jadi Biar ada Contoh Yang lain Biar tahu Bukan Berarti Ngejelekin Tapi Biar yang lain Justru tahu Nanti Kalau Mau Nulis Harus Seperti Ini Jangan Jangan Kepanjangan Misalnya Di pengantar Ini kan Hanya Untuk Contoh Sharing Aja Misalnya Satu Kalimat Cukup Langsung Ketujuan Aja Langsung Kesini Bertujuan Mengembangkan Ini kan Udah Bagus Tinggal Nanti Ditambahkan Nah Kalau Sains Memang Agak Unik Sains Itu kadang Metode itu Tidak Tersurat Dituliskan Metode penelitian Ini Menggunakan Apa Kita langsung Saja Menuliskan Prosedur Prosedur Eksperimen Karena rata-rata Langsung Eksperimental Jadi Langsung Dituliskan Metodologinya Secara Rinci Dalam Bentuk Prosedur Itu bisa Nah Ini Karena Memang Belum Ya Masih Belum Di Update Sama Hasil Juga Sama Nah Bagaimana Kalau Ininya Papernya Proseding Yang Belum Jadi Nanti Tinggal Hasilnya Disesuaikan Bapak Ibu Bisa Enggak Harus Semua Selesai Hasil Itu Bisa Singkat Satu Kalimat Beberapa Enggak Usah Semuanya Dimasukkan Ini Nanti Diperbagi Karena Kata Pesup Ini Masih Pakai Data Ini Juga Belum Ada Keyword Jadi Nanti Ditambahkan Keyword Apakah Ada Jurnal Yang Tidak Harus Mencatupkan Keyword Ada Beberapa Jurnal Ada Sama Proseding Juga Ada Yang Harus Pake Keyword Tapi Umumnya Tetap Masuk Ke Struktur Artikel Yang Standart Jadi Tetap Nanti Harus Dibuat Keyword Kira-kira Kalau Dari Yang Sudah Di Pernah Dikerjakan Yang Sudah Yang Ada Ini Kalau Nulis Keyword Apa Aje Paisuk Bisa Sudah Ada Yang Lengkap Cuman Karena Sampai Pandai Luangkan Jadi Belum Selesai Itu Ini Saya Sentumkan Keyword Sampai LFSD Kemudian Deteksi Babi Sama Biokon Juga Biokon Juga Satu Lagi AWNP Dan Aprobi Ada Lima Berarti Ya Lima Oke Sip Pendahuluan Ini Sudah Ini Kayaknya Juga Sama Pake APA Metode Deteksi Ini Beberapa Sideraturnya Ini Metode LFSB Yang Pendahuluan Itu Juga Bisa Membahas Variable-variable Yang Ada Dalam Judul Jadi Judul Itu Bisa Dibahas Ini Menunjukkan Metodenya LFSB Metodenya Ini Adalah Apa Namanya Biot Partikel Emas DNA Probe Ini Yang Digunakannya Lalu Untuk Apa Aplikasinya Untuk Deteksi Untuk Deteksi DNA Babi Terus Sampai Sini Nah Kelantian Ini Dilakukan Pengembangan LFSB Menggunakan Oke Ya Paling Nanti Ini Juga Sama Ditambahkan Kalimat Penutup Di Akhir Paragraf Yang Lebih Menunjukkan Kebaruan Ya Atau Hal-hal Yang Yang Bisa Dibedakan Dengan Penelitian Sebelumnya Tapi Overall Ini Karena Apa Namanya Filenya Masih Masih Belum Yang Terupdate Jadi Nanti Bisa Dilengkapi Lagi Atau Di Replace Dengan Yang Baru Setelah Dilanjutkan Sebenarnya Ini Bapak Bapak Nanti Bisa Mengupdate Lagi Dengan Dengan File Yang lain Bahkan Enggak Tinggal Di Update Ditambah Juga Dengan Metode Dan Sebagainya Saya Kira Itu Contoh Cukup Dua Yang lainnya Nanti Mudah-mudahan Bisa Bisa Ikut Menyelesaikan Tugasnya Atau Mencoba Menulis Gak Harus Gak Harus Semua Ya Bu Full Paper Gak Cukup Yang Introduction Dulu Karena Sekarang Bab Dua Bertemuan Kedua Tentang Metode Berarti Sampai Metode Nanti Di Upload Lagi Kalau Memang Ada Yang Baru Oke Kita Akan Masuk Dulu Ke Materi Yang Kedua Tentang Metode Ini Sekali Lagi Ada Yang Minta Dipindah Di Main Room Oke Ter 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 Terlihat Ya Bapak Ibu Ya kita akan masuk ke web metodologi sekali lagi yang kita sampaikan adalah bagaimana teknik menulis metode dalam apa namanya dalam paper ya, jadi pengetahuan tentang metodologinya Bapak Ibu pasti lebih tahu lah, lebih jago ya, sudah banyak membahas tentang ini ya, tapi saya coba refresh lagi beberapa hal ya jadi metodologi penelitian itu apa isinya ya, sebenarnya dia apa namanya menunjukkan bagaimana data itu didapatkan data penelitian itu didapatkan terus bagaimana cara menganalisisnya dan bagaimana digunakan ya sebagai solusi dan atas permasalahan penelitian tersebut gitu ya itu apa namanya gambaran umum tentang metodologi itu banyak tipu-tipunya kan ya kita sudah sangat mengetahui secara umum ada kualitatif dan konditatif juga ada yang mengatakan research by practitioner gitu ya langsung action gitu ya nah ini nanti ada historical ada content analysis ada kuasi ya kuasi eksperimen ada relasional ya ada survey dan sebagainya turunan-turunannya ya nah ini juga sama ini lingkaran apa namanya kuang lingkup atau cakupan metodologi ya yang digunakan dalam dalam penelitian ya yang corenya itu atau intinya itu adalah collection datanya ya data collection dan data analysis itu sebenarnya inti dari isi metodologi ya metodologi itu harus menunjukkan bagaimana data penelitian itu di koleksi atau dihimpun dan bagaimana dianalisis gitu ini selebihnya ini tambahan itu rinciannya nah secara umum untuk kalau kita bagi kuanti dan kuali gitu ya nah tipe-tipe penelitian kuantitatif itu biasanya menggunakan beberapa metodologi seperti survei gitu ya deskriptif ini kalau misalnya dia apa sosial ya biasanya ya dianalisis sosial lalu juga bisa correlational research yang menghubungkan dengan apa namanya beberapa variable dan penelitian lalu juga eksperimental yang sering oleh teman-teman sains yang tadi saya bilang seperti saya di kimia itu dia langsung eksperimental aja eksperimental research dan biasanya dia pasti kuantitatif walaupun ada aspek kualitatifnya juga ini ini apa beberapa jenis yang kuantik nah kalau kualitatif itu apa namanya tergantung subjeknya dari predikat penelitian penelitinya atau yang ditelitinya lalu juga bisa menggunakan beberapa teknik ya popular research itu bisa dengan communication etnografi ini bisa teman-teman sosial yang lebih ngerti ya menomonologi gitu ya atau juga bisa critical analysis pendekatan-pendekatan untuk menemukan teman-teman baru ya assessment dan identify jadi kalau mudahnya kan kualitatif itu pasti gak ada angka-angka ya atau ya descriptive narrative gitu ya jadi teman-teman sosial yang sering menggunakan tapi kalau kuanti sebaliknya nah ada juga yang mix ya beberapa itu menggunakan mix method kolaboratif antara kuanti dan kuali ya kalau ada data kuantinya ada data kualinya nanti di compare dibandingkan atau di hubungan di relate-nya lalu di interpretasi nah terus ada juga yang oh ini kalau convergent ya parallel design atau yang explanatory sequential design ini agak beda jadi kuanti dulu di follow up datanya lalu setelah itu diolah juga oleh metode kualitatif gitu ya lalu di interpretasi interpretasi ini juga sama intinya sih ini menggabungkan dua metode secara sekaligus dalam satu penelitian oke nah jadi data collecting jadi kan saya bilang ada dua hal penting dalam metode itu ada data collecting dan ada data analisis jadi ada bagaimana data itu dikumpulkan dan bagaimana data itu dianalisis nah yang pertama data collecting jadi untuk yang quality research itu bisa dengan interview nah ini nanti ada beberapa penemuan nih biasanya kalau dalam artikel itu kalau data interview itu harus mencantumkan nama yang diinterviewnya kapan waktunya ya minimal bulan sama tahun nah Bapak-Ibu ini harus cermat gimana cara nulis disitasi kalau misalnya kalimatnya itu adalah hasil pewancara nah itu harus cermat biasanya suka ditulis personal communication gitu ya kalau yang data interview dan di beberapa jurnal itu biasanya diminta apa tuh bukan apa ya transcript atau apa ya jadi catatan dialognya itu jadi rekamannya gitu ada rekamannya tapi dalam bentuk narasi ya bukan audio kalau audio file-nya besar ya tapi dibikin dibikin transcript kalimat-kalimatnya beberapa jurnal ada yang minta seperti itu bisa FGD ya kalau quality review FGD etnografi tadi ya berkaitan dengan lingkungan juga dimasuknya atau studi kasus nah itu juga literature review literature review itu sering digunakan untuk metodologi yang kualitatif nanti saya akan singgung khusus di akhir tambahan metodologi yang sekarang bisa dijadikan alternatif ketika Bapak-Ibu nggak punya bahan untuk nulis ya karena saya belum penelitian lagi belum ada bahan hasil nah Bapak-Ibu nanti bisa buat namanya artikel review nanti saya akan sampaikan di akhir sebagai tambahan sebagai solusi ya kalau yang nggak punya bahan bisa oke kalau yang kualitatif itu bisa juga dengan survei bisa nanti diolah dalam bentuk angka-angka ini biasanya statistik nanti mainnya pakai statistik data sekunder juga ada data observasi kalau di pendidikan di saya di Trabia itu seringkali menggunakan observasinya observasi lalu eksperimen ini juga sama untuk yang sains sering menggunakan ini eksperimen sebagai data collecting-nya dan lalu nanti konten analisisnya di analisis kontennya kalau yang sains biasanya ada hasil pemeriksaan oleh instrumen tertentu lalu di analisis bagaimana baiknya untuk merincikan bagaimana tips menulis metodologi Bapak-Ibu metodologi itu kalau di struktur kalimat kemarin ketika dijelaskan mungkin sama narasumber sebelumnya itu sebenarnya direkomendasikan ditulis di awal walaupun sekarang kita praktiknya tetap saja mengikuti dulu sistematika jadi judul dulu karena materinya berurut tapi sebenarnya kalau kita nulis bebas untuk menulis artikel memang baiknya metodologi itu ditulis pertama kenapa karena dia adalah yang paling mudah untuk kita tulis kenapa paling mudah karena dia itu kan tinggal copy paste dari apa namanya penelitian-penelitian sebelumnya karena yang namanya metodologi itu relatif sama Bapak-Ibu ya relatif sama ya kalau yang sains mungkin ada instrumen yang sama yang digunakan kalau yang sosial juga ada tadi data collecting yang sama sehingga dan tidak terlalu banyak menggunakan bahasa sendiri ya pasti menggunakan kalimat-kalimat yang sudah ada jadi tinggal copy paste dan jangan lupa di paraprasi agar menurunkan similarity cuma nanti tinggal harus apa namanya diperhatikan jangan sampai di metod itu kita malah banyak cerita tentang definisi masih ada paper banyak yang suka terutama yang sosial kalau memasukkan di metodologi itu dia cerita dulu tentang apa itu metode kuantitatif kualitatif apa itu survei dan sebagainya sebenarnya gak usah karena sebetulnya orang sudah ngerti tinggal bagaimana hal-hal tadi diterapkan dalam penelitian Bapak-Ibu jadi gak usah menuliskan banyak definisi di metode ini yang pertama tipsnya adalah menjelaskan metode yang digunakan atau tekniknya seperti yang tadi saya singgung ya ke papernya Bu Mila di abstrak misalnya itu harus ada dulu metodologinya apa yang secara umum digunakan apa apa namanya disebutkan dulu lalu nah ini juga yang membantu yang penting jika memungkinkan itu dibuat flowchart jadi recommended atau rekomendasinya dibuat flowchart agar lebih mudah membaca jadi setelah kita bikin apa namanya penjelasan singkat tentang metodenya lalu kita bikin flowchart atau dalam beberapa penelitian sains itu disebut dengan bagian alir tapi flowchart tapi flowchart lebih lebih general digunakan di berbagai macam penelitian baik itu yang sosial pendidikan maupun sains itu bisa jadi semacam bagaimana alur penelitian yang akan kita lakukan menggunakan flowchart jadi terlihat flowchart itu bisa bagan bisa petunjuk bisa dalam bentuk panah-panah nanti bisa kita lihat contohnya terus berikutnya adalah mencantumkan dimana tempat penelitiannya lokus gimana cara data collectionnya dan cara menganalisisnya kalau pakai statistik berarti masukkan gimana caranya rumus-rumusnya dimasukkan kalau misalnya ada uji validitas ada uji kelayakan ada uji-uji yang lain kalau ada rumus statistiknya dimasukkan juga tempat jadi tempat itu tidak usah dimasukkan di judul kalau misalnya tidak usah dimasukkan di pendahuluan masukkan cukup di metode secara rinci jadi kalau di metode harus rinci justru harus rinci kalau dia menggunakan respondent lalu dia ada interview alatnya apa maka juga dicantumkan di metode baru yang tidak kalah penting adalah kita harus fokus dengan rumusan masalah penelitian yang kita tulis cara menjawabnya itu adalah di metode jadi bukan jawabannya kalau jawabannya kan ada di result dan discussion tapi metode itu adalah gimana caranya agar permasalahan itu terjawab jadi lebih kepada caranya how to how to menjawab how to answer question of research rumusan masalah seperti itu berikutnya nah ini contoh contoh ini karena yang buatnya teman-teman sains jadi ini contohnya tentang sains tapi ini sedangnya menggambarkan nah ini disebutkan di awal itu kalimat awal itu dijelaskan dulu apa aja metode yang digunakan termasuk jenis-jenisnya ada content analysis ada literal review ada FGD nah pakai apa data collection-nya di sini in data collection method applied scraping technique with the Python programming language ini kayaknya informatika nah lalu ini yang tadi saya bilang ada flowchart nah flowchartnya dibuat seperti ini bagian-bagan lebih bagus ya lebih orang tuh akan baca lebih mudah daripada panjang-panjang kita buat lebih singkat dengan flowchart nah setelah itu ya boleh tambahkan lagi tambah-tambahnya kalau masih ingat Bapak Ibu kemarin method itu berapa persen dari semua full artikel yang masih ingat berapa presentasenya halo masih pada ada ini 15 gitu ya nah 10 sampai 15 betul 10 sampai 15 jadi artinya apa artinya jangan melebihi panjang halamannya jangan melebihi dari bab lain karena metode yang paling singkat harusnya 10-15 kan singkat paling singkat maka conclusion ya sorry conclusion hanya 5% kedua paling singkat jadi kalau ada kalau ada bab method dia halamannya lebih panjang dari introduction nah itu harus diperbaiki beberapa reviewer itu cara ngeceknya gitu Bapak Ibu sebelum ke konten dia cek dulu dominannya dimana kalau result and discussion hanya satu halaman ini dipastikan artikelnya jelek karena bisa jadi kesimpulannya lebih panjang daripada daripada hasilnya itu parah banget tapi kalau kalau metode itu ya mungkin sehalaman setengah maksimal ya atau dua halaman maksimum tapi harus lebih sedikit dari introduction dan dari apalagi dari result dan discussion gitu ya tapi kalau conclusion pasti lebih singkat jadi urutannya itu biasanya conclusion paling singkat lalu metode terus lah itu introduction dan paling panjang adalah result and discussion itu harus mutlak paling panjang nanti dibahas di bab berikutnya nah baik Bapak Ibu sebenarnya gak banyak tentang metode itu hanya sampai disitu sampai contoh itu nah ini saya tambahkan yang bagi saya sangat berguna Bapak Ibu kebetulan saya juga sedang studi ya lalu juga lagi nulis sekarang artikel review ternyata banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu ya selain nanti untuk bahan bab dua gitu ya kalau untuk yang komprensifnya juga untuk menghimpun referensi-referensi sebelumnya nah ini khusus atau bisa jadi peluang bagi Bapak Ibu yang pengen nulis dan publis tapi gak punya bahan gak punya bahan hasil penelitian kita bisa menggunakan article review apa bedanya riset artikel dengan sistematik article review nah article review juga ada dua ada yang sistematik ada yang article review biasa atau tradisional nanti saya akan jelaskan tapi beda beda signifikannya dengan riset artikel yang berdasarkan hasil riset tentunya ada tiga ada view pointnya ada contentnya ada lengthnya secara sudut pandang tentunya kalau riset artikel itu harus menggunakan sudut pandang penulis karena dia yang meneliti tapi kalau review artikel adalah kritik kritik terhadap penulis lain gitu atau subab-subab dari topik itu jadi kita memberikan komentar dan saran terhadap topik yang sedang dibahas oleh orang lain jadi kita kasih contoh misalnya tentang parenting di era digital untuk teman-teman psikologi misalnya kita karena belum pernah meneliti tentang itu kita hanya memberikan komentar terhadap tulisan-tulisan yang sudah publish tentang parenting di era digital lalu kontennya kalau riset artikel pasti new content makanya disebut ada kebaruan nah untuk review artikel dia sebenarnya assessing already published content jadi dia memberikan penilaian terhadap konten-konten yang sudah publish walaupun tetap harus ada kebaruannya tapi yang dimaksud dengan kebaruan di sana adalah kebaruan mereviewnya jangan sampai sama dengan seri sama dengan artikel-artikel review yang sudah publish jadi bukan ke novelti ke penelitiannya tapi ke novelti tulisannya nah ini menariknya jadi tetap harus ada novelti tapi bukan untuk ke riset nah panjangnya kalau riset artikel tergantung dari jurnal yang disutup tapi kalau review artikel juga ini sebenarnya lebih shorter shorter than riset artikel jadi lebih pendek gitu ya apa namanya isinya walaupun ada juga kalau yang komprehensif review gitu ya itu bisa puluhan artikel ya puluhan halaman ya 21 sampai 25 nah sekarang ternyata di sistematik sorry di artikel review itu ada dua ada yang sistematik ada yang tradisional jadi kalau bapak ibu menemukan artikel review contoh artikel review yang yang isinya itu mengalir gitu ya tanpa ada metodologi yang jelas atau gak disebutkan malah metodologi itu namanya tradisional review sedangkan sistematik namanya juga sistematik dia dibuat secara tersistem gitu ya jadi bedanya yang pertama kalau sistematik review menggunakan protokol penulisan artikel review jadi dia dia sudah ada pakemnya gitu ya subnya sudah jelas tapi kalau tradisional review ya gak ada protokolnya pokoknya ngalir aja ngalir gitu ya nulisnya tuh nah biasanya sistematik itu tim peneliti kalau yang tradisional itu satu orang ahli nah ini menariknya biasanya yang mengerjakan tradisional review adalah orang-orang yang sudah ahli atau pakar atau expert kalau kayak kita-kita yang pemula ini kita sebenarnya cocoknya yang sistematik review Bapak Ibu karena susah untuk nulis artikel review tanpa sistematik yang mengalir itu susah nanti bisa Bapak Ibu coba ya karena bukan hanya sekedar ngerangkum ada review bukan hanya ngerangkum tapi dia harus memberikan point of view ngasih sudut pandang kritikus atau kritikal terhadap tulisannya jadi ada ada kriteria yang ditentukan nanti kalau sistematik kalau ini biasanya tidak ada yang jelas tidak ada kriteria yang jelas bisa apapun dibahas nah untungnya S yang sistematik review itu bisa direplikasi bisa kita ulang bisa kita coba lagi modifikasi kalau yang kalau yang tradisional susah banget karena yang menulisnya itu ahli jadi kadang kita susah untuk mengikutinya nah itu benar-benar sebagai gambaran ya kita akan coba lihat lebih teknisnya nah maka muncullah step step langkah-langkah bagaimana kita bikin sistematik artikel review ada 6 step Bapak Ibu ini silahkan Bapak Ibu coba satu persatu insya Allah mudah dan saya sendiri ketika mencoba ini lebih lebih bisa apa ya terukur daripada yang tadi ya yang tradisional review itu susah sekali ya jadi harus memang benar-benar expert ya sudah harus ngerti segala macam tapi kalau ini kan kita bisa tentukan kriteriannya yang pertama adalah memformulasi review questionnya atau kata kunci kata kunci ya jadi tahap pertama adalah bikin kata kunci apa yang akan kita bahas ya nanti kita coba bahas ya atau kita simulasikan misalnya kalau tadi Bila tentang tentang apa kemampuan atau kekerasan pada kata atau apa istilahnya nah itu berarti dituliskan kata kuncinya itu ya atau kalau yang kalau yang pendidikan misalnya tadi e-module terus android itu kata-kata kunci yang yang kita bisa buat nah setelah ada kata kunci nanti kita masuk ke database yaitu systematic literature research jadi kita masuk ke mesin pencarian untuk masuk ke database nah yang menjadi pembeda antara systematic article review dengan article review adalah yang ketiga adanya screening dan selected article menggunakan metode yang namanya prisma mudah-mudahan ada yang sudah pernah dengar dan pernah nyoba barangkali lebih hebat kalau udah pernah nyoba tapi kalau belum nanti saya akan tunjukkan ini yang powerfulnya di sini pakai prisma ini ini kalau sudah terkumpul nanti bisa di analyzing temuan-temuan dari setiap artikel yang kita dapatkan lalu di control di quality control di maintain quality controlnya atau apa kualitasnya dengan membandingkan ke artikel review lainnya yang sudah terbit di jurnal gitu jadi boleh dibandingkan itu masuk ke step kelima maintaining quality control siapa tahu ada yang sama ini untuk mencari gap juga sebenarnya mencari gap mencari kebaruannya lagi ke enam adalah presenting finding jadi bagaimana kita menuliskan memvisualisasikan apa yang menjadi teman-teman kita nah uniknya itu kan kalau artikel review itu biasanya kita cukup mengutip atau mengambil gambar-gambar tabel atau chart atau apapun itu dari penelitian orang lain gitu nah karena hanya ngutip hanya menunjukkan berarti nanti harus ada modifikasi dengan catatan juga seizin penulis bahkan beberapa jurnal itu harus permit dulu harus izin dulu gitu ya ngurus-ngurus permissionnya dulu tapi kalau ribet kita bisa sesihati dengan dengan modifikasi jadi 6 tahap ini Bapak Ibu 6 tahap yang bisa kita gunakan kita coba lihat ya nah yang pertama adalah step pertama adalah formulating the review question jadi menuliskan keyword untuk mencari jurnal-jurnal yang akan kita review ya dengan misalnya menggunakan kata tambahan N or atau not ya biasanya kita mau mencari tentang dog dan cat kalau ingin dua-duanya ada dalam pencarian kita maka pakai N kan saya ingin dapat di di searchingnya itu kita ingin dapat dog dan cat berarti both both of them nah atau kalau kita ingin salah satu misalnya pakai or jadi bisa dognya bisa catnya salah satu aja tapi kita ingin masukkan dulu mana yang lebih banyak misalnya atau misalnya kalau yang science itu kita ingin masukin nama latin dengan nama dagang misalnya pisang eh sorry padi misalnya padi or orizia sativa nah itu kadang nanti di jurnal-jurnal itu di artikel itu ada yang memang nulis langsung padi ada yang nulis juga nama latin yang orizia sativa itu pakai or bisa atau not ya dog not cat berarti yang dicari hanya dog saja jadi yang cat nggak usah sebenarnya kalau ini bisa aja cukup tulis dog nggak usah pakai not tapi yang sering digunakan N sama or sebenarnya gitu ya itu tahap pertama nah di tahap pertama ini kita bisa cari di mana banyak Bapak Ibu ya nah ini beberapa yang direkomendasikan bisa di science direct bisa di pubbed bisa di clarifat bisa di mdpi bisa di non ten ten online sebenarnya banyak sih cuman ini yang direkomendasikan biar biar bereputasi jurnalnya gitu ya untuk sosial juga bisa walaupun memang pasti akan banyak yang sains tapi ini yang sosial banyak ya science direct bisa yang sosial mdpi juga banyak yang sosial ataupun yang lainnya silakan ya skopus kalau google skuler gimana nah diharapkan nggak usah ya karena google skuler itu sebenarnya bukan bukan mesin pengindeks dia hanya searching aja jadi dia nggak punya kualitas atau leveling untuk untuk sebagai database ya gitu ya google skuler terus juga reset reset kit itu kadang beberapa jurnal tidak mau nerima ya sumber dari situ karena juga reset kit mirip-mirip google skuler sebenarnya makanya ini yang direkomendasikan untuk dicari jadi bonus jurnal kalau bapak ibu pernah dapat yang lain silahkan kalau yang pendidikan ada di eric atau di apa namanya ebsko yang lain-lain silahkan di cari kecuali yang tadi tidak tidak apa namanya tidak google skuler dan reset kit nah ini ini saya musuh bapak ibu ya nah setelah dikumpulkan jurnal-jurnalnya baru kita seleksi menggunakan prisma metode apa bapak ibu prisma metode itu prisma metode itu singkatan dari preferred reporting item for systemic review and meta-analysis jadi sebenarnya kita ini dalam SLR disingkatnya systematic literature review atau kita ini sebenarnya sedang menganalisis metadata makanya saya disebut dengan meta-analytik tapi ini juga merupakan metodologi bisa digunakan sebagai diakui sebagai metodologi terutama menjadi solusi bagi bapak ibu yang mungkin tidak punya bahan tidak punya bahan penelitian nah nanti prosesnya apa yaitu summarize ya jurnal-jurnal yang kita cari bisa nanti berdasarkan namanya tahunnya jumlah responden instrumen yang digunakan saran untuk penelitian yang akan datang dan seterusnya nah lalu nanti kita tetapkan kriterianya ada yang include ada yang exclude gitu ya nah misalnya yang include-nya ini research on parental mediation of internal use ya lalu dia publish di dengan jenis artikel article research yang bukan yang book chapter bukan yang article review gitu ya nah exclude-nya apa exclude-nya misalnya exclude-nya nanti cari bisa tentukan lagi gitu ya nah ini intinya kita yang tentuin lah yang tadi keyword-keyword itu kita yang tentukan nanti kalau sudah kita bikin bagiannya seperti ini ini bagian prisma yang yang digunakan sebagai screening dan selecting article ini baku bapak ibu kalau pakai prisma metode prisma dia pasti seperti ini jadi ada identification ada screening ada eligibility dan ada included ya jadi yang pertama misalnya identification kita masukkan dulu sumber-sumber yang kita dapatkan dari beberapa tadi database lalu kita screening kalau yang duplicate atau yang apa yang ingin di delete kita delete nanti screen dulu nanti alasan screeningnya apa juga bisa dituliskan lalu lihat LGBT-nya ini LGBT-nya itu masuk gak mempatibel gak kalau enggak delete lagi boleh sampai kita dapat artikel yang akan kita review misalnya asalnya 300 berapa di awal kita dapat 300-an ternyata yang kita review hanya 15 gak apa-apa atau 10 gak apa-apa saya juga sama ya kemarin saya coba itu sampai dapat 300-an ya 256 tepatnya setelah diseleksi saya cuma mereview 10 artikel itu gak apa-apa itu keuntungannya SLR kalau yang review tradisional tadi itu pasti panjang sekali bisa banyak yang dibaca yang harus dibacanya ini bisa dikita spesifikasi ini contoh ini contoh dari artikel yang saya ambil yang menggunakan metode prisma artikel review yang menggunakan metode prisma ketika di tahap identification dia mendapatkan 22 judul di Sage Sage Publisher ini bisa digunakan lalu di Science Direct 23 di Progres 21 dan di EBSCO 55 gimana cara dapat ini harus di searching Bapak Ibu di masing-masing mesin pencari ini dengan kata kunci yang sudah kita tentukan nah nanti dijumlahkan kan lalu yang duplikat-duplikat dikurangi jadinya 120 nah habis itu di screening lagi jadi 102 apa yang di screeningnya berarti yang book chapter submit paper internal review journal index book review artikel 6 ini ini yang dibuangnya ini jadi 102 jadi berapa jadi 22 apa alasan di exclude-nya ya ini yang bahas tentang digital parenting toolkit gak kita masukkan tentang parenting program gak dimasukin ini parameternya kita yang menentukannya bebas tentang social media gak dan seterusnya sampai dapat dua-dua dari dua-dua ini baru di included-nya 20 jadi dikurangi dua exclude-nya kenapa? karena ada bahas tentang parental mediation on internet and television yang dibuang gitu ya yang dibuang yang dihilangkan jadi dari 100 lebih ini jadi 20 Bapak Ibu yang direviewnya nah itu namanya Prisma gitu ya itu baru bagian screening nah nanti setelah Bapak Ibu dapat jumlah papernya tadi berapa disini 10 ya berapa tadi 10 ya nah 20 sorry nah berarti dari 20 paper ini Bapak Ibu harus baca dan kaji nah masuk ke tahap berikutnya yaitu analisis qualitative finding ya apa saja yang apa saja yang dilakukan ya jadi apa topiknya tentang apa di listnya bisa dibikin matrix atau tabel lalu ya apa topiknya lalu pengetahuan apa yang ada di apa namanya di artikel itu pengetahuan umumnya apa yang sedang hitsnya atau yang sedang update-nya lalu mengidentifikasi gapnya apa perbedaan yang belum ada dari existing studies ya untuk penelitian lanjutan lalu juga menghighlight metodologinya menggunakan apa nih bedanya gitu ya dan riset tekniknya seperti apa itu juga bisa digunakan jadi yang di analisis itu bisa kualitatif bisa kuanti bisa angka-angka kalau memang kuantitatif ya metodonya biasanya yang sains seperti itu baru setelah itu nanti kita maintain quality control dengan cara apa dengan membandingkan dengan artikel review sudah terbit dengan topik yang mirip dengan kita bisa dicek dulu jurnal mscoopnya sasaran jurnalnya nanti kalau mau kita terbit di mana lalu lihat artikelnya lalu lihat apa namanya keyword-keywordnya abstraknya overview topiknya diskusinya lalu juga saran-saran untuk penelitian lanjutan lalu juga yang terakhir jangan lupa untuk apa namanya cek spelling grammar dan sebagainya kalau bahasa Inggris ya jadi untuk maintaining controlnya misalnya ini nih saya ambil dua contoh Bapak-Ibu dari yang sosial sama yang sains yang satu ini jurnal tentang psikologi yang satu tentang medis kedokteran ini contoh paper yang terbit menggunakan metode SLR atau systematic literature review dengan metode prisma jadi Bapak-Ibu bayangan gak punya bahan tapi bisa nerbitin artikel ini kan apa namanya bermanfaat sekali untuk Bapak-Ibu yang mungkin belum sempat lagi melakukan penelitian tapi harus bikin tulisan bisa dengan meta-analisis seperti ini misalnya yang ini contohnya parenting in digital era systematic literature review biasanya ada kata-kata ininya SLR-nya dimasukkan dalam judul agar menunjukkan dia itu jenisnya article review dengan metodologi SLR ya jadi jadi dia berusaha mereview tentang parenting di era digital ya di era digital ini gimana kondisi parenting ini masih sangat umum kalau ini apa namanya kedokteran kalau singkat saya the prevalence risk effector and outcomes the way anemia jadi faktor-faktor dan all about anemia di wanita hamil di Afrika Selatan dengan menggunakan systematic review dan meta-analisis ini juga dia nggak melakukan studi lapangan nyari ke wanita hamil di beberapa kota di Afrika Selatan dia hanya menganalisis dari artikel-artikel yang ada saja gitu ini luar biasa ini terbit di jurnal bereputasi Q2 Q2 atau Q1 pokoknya jurnal bereputasi ini kalau yang kedokteran ini dan sekarang jurnal-jurnal Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu cek itu banyak yang menerima article review banyak sekali jadi tidak hanya original research tidak hanya hasil research tapi juga review juga banyak yang menerima karena sangat bermanfaat sekali nanti digunakan untuk menulis-nulis rujukan Bapak-Ibu itu nggak usah banyak-banyak baca buku yang udah ada rangkumannya enak nah ini yang terakhir tahap terakhir adalah presenting finding jadi tadi yang saya bilang ada beberapa materi bahan yang mungkin kita gunakan tapi kautir kena copyright makanya harus ada permission permission itu diperlukan untuk apa untuk tidak kena copyright atau kita menggunakan tabel grafik chart skema atau apapun tapi dengan cara memodifikasi termasuk juga fotograf dan sebagainya pokoknya intinya ada data orang yang kita pakai lagi secara secara praktis di tulisan article review kita maka harus hati-hati dulu kita kena copyright tapi bisa jadi nggak harus dibutuhkan permissionnya atau izinnya ketika apa kita bisa merekonstruksi tabel sendiri jadi dari article review orang lain ada gambar tabel misalnya atau dari jurnal lain kita ada tabel tapi kita modifikasi kita representasi rekonstruksi itu bisa walaupun nanti biasanya di akhir tabelnya di citasinya dituliskan data from atau adapted from itu harus tetap dimasukkan karena bagaimanapun kita akan ngambil dari situ kalau gambar gimana kalau gambar dia harus buat redrawn jadi dibuat dibuat ulang redrawn digambar ulang itu apa namanya silahkan aja ditentukan nah ini contohnya ini artikel review saya yang pernah terbit di salah satu jurnal nasional ngebahas tentang air dihubungkan dengan Islam sebenarnya jadi pengelolaan air manajemen pengelolaan air water treatment lalu hubungannya dengan dihubungkan dengan Islam perspective saya kolaborasi dengan dosen PAI dengan dosen fisika yang sedang kuliah di Jepang nah ini kita ngambil gambar ini sebenarnya dari siapa dari Yusuf et al sama ini nih Hail Maryam et al sama Wong Liu makanya kita tuliskan adopted from adopted from tapi enggak sama persis dengan gambar mereka kita rekonstruksi kita redrawn kita gambar ulang ini tabelnya kita buat baru gitu ya gambarnya kita buat baru nah itu contoh bagaimana saya sakti agar gak usah izin dulu ya dimodifikasi gitu nah itu Bapak Ibu sebagai apa namanya tambahan contohnya nah nanti ini pengumuman akhirnya sebenarnya hands on ya seperti yang disampaikan kemudian ya jadi nanti silahkan untuk dilanjutkan yang sama satunya lalu ditambahkan metodologi gimana kalau berubah judul artikelnya boleh lah silahkan membungkasi awal-awal ya jadi kalau yang sudah mau pakai yang kemarin tinggal dilanjutkan direvisi boleh dikit yang sebelumnya ingin direvisi lalu tambahkan metodologi silahkan ya nanti sama seperti kemarin dikumpulkan nanti ada folder hands on 2 dimasukkan ke draft apa ke google draft itu dengan format nama file ya nama file itu jurusan nama lengkap seperti ini ya informatika dan seterusnya barangkali itu Bapak Ibu apa namanya yang bisa saya share terkait dengan pengantar di apa materi kali ini mudah-mudahan ada tambahan ilmu baru ataupun hal-hal yang mungkin bisa Bapak Ibu temukan ini saya coba saya share yang tadi saya bilang ya contoh yang sudah terbit seingat saya sudah saya download ya ada nggak ya nah ini nah ini ini lumayan nih terbit di jurnal of educational health and community psikologi ya dia nggak usah penelitian nih dia tinggal rajin baca aja menganalisis ini berapa hal panjang juga ya kayaknya 33 ini masih cukup panjang ini sangat komprensif ini bahkan apa namanya dia satu-satu tuliskan nih judul-judulnya sebenarnya ada yang minta gitu ada yang nggak juga nah kalau yang oh yang kedokterannya udah saya close kayaknya sebentar yang tadi nah ini ya sebentar saya subscribe-nya nah ini ini ya sudah saya download belum ya ini lupa lagi eh salah nah ini lah ya contohnya nah ini mah karena kedokteran ya jadi sainnya yang non-sain mungkin yang beda sama nah ini yang tadi saya bilang ini kalau yang pernah ini juga saya pernah terbitkan tapi saya nggak pakai prisma kalau yang ini nah ini the future watcher teknologi challenges and Islamic perspective ini saya buat dengan dengan attack review juga cuma nggak pakai prisma kalau ini tapi ini saya ingin mencontohkan gambar-gambar yang saya ambil disini itu saya adopt gitu ya saya adopt ada yang juga digambar ulang gitu ya ini kan nggak bisa nggak bisa langsung kita pakai ya nah tapi yang contoh SLR itu banyak sekali contoh SLR bisa didapatkan seperti itu nah gitu deh kalau yang lagi ditulisnya ini nah bisa dibuat tabel seperti ini misalnya ini saya ngerangkung misalnya nah ini ini kalau yang saya pernah kerjakan yang lagi yang saya kerjakan bukan yang pernah ini saya dapat dari Science Direct 232 artikel di PubMed 12 di MDP 13 nanti saya reduksi jadi apa jadi 232 yang yang duplikatnya lalu saya seleksi lagi yang artikel review saya hilangkan yang tahunnya nggak update atau yang di bawah apa di atas 5 tahun terakhir saya juga delete jadi cuma dapat 72 habis itu saya exit lagi dengan konten yang apa yang tidak sesuai saya dapat 11 baru satu saya buang karena nggak kompatibel dengan yang topik jadi cuma 10 dari berapa nih dari 230-an ini 60 ya 232 ya 32 sorry 257 dari 257 ini saya hanya mereviewnya 10 aja gitu jadi nanti bisa dibikin rangkuman nah ini misalnya contoh nah ini bisa dibuat bikin tabelnya jadi dari artikel yang sudah kita baca apa aja topik yang ingin disamakannya ini kalau saya karena sains ya misalnya sumber sumber green template-nya dari mana terus size-nya ukurannya berapa bentuk bentuk artikelnya seperti apa kalau yang kalau yang sosial mungkin bisa pakai contoh yang tadi yang ini ya yang eh sebenarnya tadi yang psikologi walaupun banyak banyak nanti contohnya nah ini juga dia memasukkan tabel-tabel dari hasil bacaan dia nah kayak gini misalnya tabel 2 partisipan berdasarkan sex and race nah ini juga sebenarnya dia ngambil dari jurnal-jurnal yang sudah terbit gitu ya ada gak ya yang bikin tabel kayak tadi ya nanti kita bisa diskusikan lah ya kalau ada pertanyaan di sesi berikutnya saya buka sesi sharing masih ada cukup waktu barangkali Bapak Ibu ingin merespon menanggapi beberapa hal jadi ini saya tambahkan sengaja tentang artikel review ini karena kemarin ada beberapa yang curhatnya gitu saya belum punya bahan terus apa namanya belum penelitian lagi yaudah kalau gitu boleh aja bikinnya artikel review gitu kalau memungkinkan jadi silakan aja nanti apakah mau itu atau mungkin hal lain yang terkait dengan metodologi terkait dengan penulisan artikel silakan boleh di-share atau ditanyakan Mangga dari yang hadir sekarang boleh ada yang mau di-share atau yang di-komentari kita berikan kesempatan saya Pak Perli Mangga Budewi Mangga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum ini di dalam metodologi tadi kan ada yang kualitatif dan kuantitatif nah disitu kan yang di-kualitatif bisa ditambahkan kan dengan deskriptif ada juga di-kualitatif dan kuantitatif itu kualitatif sebagai metode kita menggunakan riset itu pendekatannya kualitatif dan kuantitatif menurut bukunya Sugiono kualitatif itu jadi metode nah itu bagaimana menurut tanggapan Pak Perli apakah kalau misalkan metode kualitatif pendekatannya gimana apa kualitatif juga kalau saya misalnya kualitatif biasanya dengan deskriptif atau dengan sedikasus bergantung kontennya gimana seperti itu nah itu yang pertama kemudian yang kedua ini tadi yang menggunakan model Prisma bisa dengan menggunakan kualitatif kualitian kualitatif bisa enggak ya ya sangat bisa bu ini model model baru juga ini baru banyak yang tahu juga berungah gitu ya karena sebenarnya udah lama cuman belum kepikiran mungkin nanti kita coba simulasikannya untuk MNT ini informasi buat mahasiswa juga gitu nah jadi kan ini penting banget ya itu mungkin Mbak Perli terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Dewi atas respon dan juga pertanyaannya yang pertama memang ada dua sebenarnya sih bukan perbedaannya mungkin diistilah tapi berpengaruh cuman kalau saya amati di berbagai macam artikel jurnal terutama internasional kadang kuantik kuali itu sudah tidak disebutkan lagi jadi dia langsung ke metodologi apa bagaimana collecting datanya gitu ya misalnya tadi dengan survei kata ibu ya survei dengan FGD dengan interview dengan observasi jadi langsung saja seperti itu tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih tepat sebenarnya yang lebih tepat yang justru yang menurut pendapat ibu tadi jadi kuanti dan kuali itu sebenarnya lebih sering disebut dengan pendekatan lalu nanti metodenya menggunakan turunan-turunannya yang tadi disebutkan survei lalu FGD lalu interview dan sebagainya dan sebagainya jadi saran saya sih kalau untuk tulis di jurnal orang juga akan tahu apalagi reviewer sudah tahu lihat penelitian ketika baca itu tidak usah dituliskan kuanti kuali sebenarnya ini hanya untuk pengetahuan kita saja ya karena kita kan ingin membagi ini kuali atau kuanti tapi kalau di metodologi di artikel langsung aja disebutkan apa aja cara-cara collecting datanya seperti apa cara menganalisisnya pakai apa kalau statistik sebutkan langsung rumus-rumusnya walaupun tidak tanda petik haram tidak 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 dilarang juga kalau mau tulis kuanti kuali juga cuman memang udah jarang sekarang di artikel jurnal berreputasi itu menegaskan ada kuali kuali karena orang juga sudah ngerti oh ini mah wali soalnya gak ada pengolahan data statistik gak ada angka-angka gitu ya metodenya juga eh apa namanya ya metodenya hanya tadi misalnya interview gitu ya jadi itu bisa seperti itu bu apa berkira dengan yang tadi yang pertama ya nah terus juga kalau bisa di metode itu jangan menggunakan sumber-sumber yang masih yang lama dan dan itu juga bisa tadi ya subiono gitu ya terus siapa lagi bu yang sering dipakai oleh mahasiswa itu kan kita sering pakai gitu ya kita bisa update dengan merujuk ke jurnal-jurnal jurnal terbaru aja yang walaupun jurnal-jurnal terbaru juga mungkin bisa jadi merefer ke textbook ya sebenarnya lagi-lagi tidak dilarang kita mencetasi textbook sebagai rujukan metodologi kita tapi lebih baik ketika kita juga coba mengutip ya itu adalah jurnal-jurnal yang terbaru misalnya 5 tahun terakhir mereka tuh pakai apa metodenya kita boleh citasi itu gitu ya walaupun sekali lagi metodologi ini kan ilmu baku ya jadi dia pasti akan punya rujukan yang sama lah gak akan terlalu jawab beda jadi sebenarnya bisa copy-paste dari yang sudah ada lalu kita paraphrase gitu ya makanya tadi saya bilang bab ini yang paling mudah untuk ditulis gitu karena sudah ada bahannya tulisannya sudah ada gitu nah kecuali kalau pakai metode yang kedua tadi metode prisma karena ini baru jadi memang bisa jadi sulit-sulit gampang saya akan coba simulasikan ya jadi tadi kan ada beberapa tahap yang pertama adalah tahap pertama itu mencari database mencari database di beberapa search engine ini apa ininya mana tadi sorry nah ini ya tadi apa aja sumbernya ini beberapa diantara yang saya tuliskan ya sumbernya ini nah science direct pop band kita coba science direct ya science direct yang paling yang paling umum dan sangat banyak sekali apa namanya didapatkan ini kita coba pakai science direct apakah bisa untuk kualitatif bisa nah kita coba pakai penelitiannya ibu ya ibu bebas aja ya kita ambil contoh yang penelitian Bu Dewi mau apapun tentang apa Bu Dewi bisa gak ngasih kata kunci apa yang ingin dicari kata kunci aja ya gak usah kalimat panjang misalnya tentang apa apa Bu misalnya apa eh di unmute belum unmute gak kedenger penelitiannya tentang pendidikan pesantren dalam membina kualitas santri berarti coba ini karena bahasa Inggris ya karena sumbernya bahasa Inggris berarti harus bahasa Inggris ininya kata kuncinya kalau yang Bersundesia bisa aja tapi kan apa namanya nanti terbatas pesantren pesantren ada gak kalau di luar negeri ada beberapa yang suka bahas tentang pesantren tinggal kita search ini kalau ini sangat umum ya bagusnya memang harus spesifik ini saya nulisnya umum education or pesantren jadi mesin ini mencari bisa education bisa pesantren ketemunya sejuta lebih sangat banyak amat kan nah habis itu kita kita coba sortir biar lebih mudah misalnya kita hanya cari 5 tahun terakhir berarti dari 2022 gitu ya sampai berapa ya atau janganlah karena ini banyak sekali ya kita ambil yang 2022 saja biar paling update lalu kita pilihnya yang riset artikel jangan yang review karena kita mau nyarikan bahannya oke ini aja segini lalu kita eh salah udah bener tadi 2022 malah di clear ya nah ketemu 48.000 dari jutaan itu ketemu 48.390 masih cukup banyak kan nah berarti harus kita kurangi lagi kurangi lagi kita coba pakai yang social science aja jadi 6.000an ya 6.676 segini lah ya nah ini ada di banyak ini berarti kita kita harus apa namanya masukkan dulu ini semua dimasukkan dulu nanti ke screening ya ini kalau di di science direct nanti kita cari lagi di apa namanya di sumber yang lain tadi kan ada ada apa aja nih ada PubMed ada Clarivate ada MDP tapi memang ini kalau yang PubMed Clarivate ini rata-rata apa namanya eh yang PubMed yang PubMed science kalau Clarivate ada juga yang yang sosial tapi agak susah nyarinya filternya kalau MDP mungkin bisa nanti bisa juga di EBSCO di yang lain silahkan nah intinya ini contohnya atau di Skopus juga bisa walaupun Skopus sama science direct dia sama-sama ya sama-sama satu terbitan Elsevier tapi gak apa-apa kita coba kita coba yang di Skopus biar apa namanya tahu kita pakai pesantren aja ya biar agak sedikit coba ya pakai kata pesantren mana sih search search nah ini ininya boleh lah Siti pesantren 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 nah kan cuma sedikit nih 308 lumayan nih 308 dari 308 ini kita sorting lagi cukup yang open access berarti yang gratis ya klik yang ini beri 152 ambil yang yang 2021 deh sama 2022 misalnya autor gak usah subjek gak usah nah ininya cari yang artikel aja publikasinya yang final searchnya gak usah ini bahasanya bahasa Inggris aja atau sama Indonesia lah boleh limit ya temukan berapa nih nah ini cuma 26 nah ini udah tersortir lumayan nih gak terlalu banyak nah dari sini kita harus download satu-satu download satu-satu nanti kita kaji nah jadi dari downloadan ini ibu bisa bisa apa namanya bisa ngeliat orang lain ngeliat tentang apa nanti ibu bikin judul baru dengan apa misalnya tadi ingin mereview tentang peluang dan tantangan pendidikan pesantren di Indonesia misalnya nah berarti nanti apa topiknya ditentukan ke situ aja ya tentang kondisi peluang dan tantangan pendidikan di pesantren ya apakah dari aspek managerialnya dari aspek keuangannya dari aspek hal lain lah yang bersifat peluang dan tantangan itu contoh aja bu jadi yang prisma ini nanti kata kutusnya memang harus bisa nyari nyari sumbernya dulu dan ini sebenarnya bisa dilatih lah ya bisa dilatih ngambilnya dari mana nah setelah itu kan nanti kalau sudah tadi kan ini kalau sudah dapat nah nanti itu dibuat seperti ini bu jadi nanti jadi ada berapa tuh ada asalnya ratusan jadinya cuman 26 misalnya berarti ada 26 26 yang kita baca nanti kita download dulu kita baca satu-satu lalu dicari apa namanya gapnya apa topik yang akan dibahasnya apa nanti kalau sudah ibu cari contoh artikel review yang ngebahas topik yang sama untuk perbandingan nah ini tantangannya kadang kalau yang topiknya jarang bisa jadi belum ada ini kan pesantren ya tapi tadi saya lihat ada nih yang artikel review tadi saya lihat disini ada ada kita coba ya back ya saya lihat tadi ada yang article review jenis article review tentang pesantren disini mana tadi nah nah ada review nih ada 15 oke kita coba yang reviewnya ya 15 coba kita 15 oh 2 malah nih nah ini saya ambil yang yang terbaru yang 2021 2022 ya ada yang ngebahas ibu tentang Pancasila dan Islamic Education The 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 Model dari Madrasa berdasarkan Islamic Building School di Jawa Tengah satu lagi Kiai Voice and the Arabic Quran Translation Orality dan Print in Modern Java ini juga sama 2022 ini di Kijis memang ini jurnalnya jurnal Indonesia ya coba kita lihat ini bener gak artikel review nah kalau misalnya artikel review bisa kita lihat contohnya kayak gimana ini nah ini ini dari mana UI ya kayaknya ya Universitas Indonesia ini Indonesia nah ini contohnya nah Johanna Pink nah ini dia karena sosial ini tapi dia gak pake prisma ini ya dia ini mengalir kayak gini cuman contohnya ini artikel review juga jadi ini dia gak melakukan penelitian lapangan seperti yang tadi dia hanya membandingkan yang sudah yang sudah ada nah ini oh ini translasi ya mungkin nanti bisa cari lagi memang tantangannya kalau yang sosial kan tidak sebanyak yang sains ya contoh-contohnya cuman ya pasti adalah ketemu gitu ya jadi ada berapa ada 15 kan ini padahal sudah saya batasi yang 2021-2022 nah ini contohnya seperti itu nah jadi bisa di searching dulu nanti dicari contoh yang sudah terbitnya lalu dibandingkan kalau sudah baru mulai ditulis dengan tahapan-tahapan sehingga nanti bisa bikin yang namanya artikel review jadi jadi intinya artikel review itu gini ibu sederhananya merangkum dan mengomentari jurnal-jurnal yang sudah terbit tentang topik yang ibu tentukan gitu nah nanti silahkan di di dua satu artikel penuh apa mirip dengan itu literatur mirip bu cuman kalau literatur review dia kan jadi bagian jadi satu bagian di bab ya bab dua kan kalau literatur review itu mirip cuman kalau artikel review itu dia sudah jadi artikel gitu sudah jadi artikel jadi penuh artikel penuh kayak yang tadi ini yang saya share contohnya nah ini ini kan sebenarnya dia literatur review semua cuman dia jadi artikel utuh gitu dia ngebahas tentang parenting di era digital jadi dia ngumpulin semua jurnal yang berkaitan dengan parenting di era digital kalau dia bikin tulisan utuh biasanya kayak sekarang ya bapak ibu dikasih tugas untuk bikin tulisan kita gak punya bahan nih udah aja bikin artikel review karena kan sama sistematikanya ada abstraknya ada judulnya gitu ya introduction walaupun nanti sub-subnya ada perbedaan dikit lah nah ambil topik salah satu salah satu topik lalu cari sumber-sumbernya jurnal-jurnal yang sudah terbit tinggal dirangkum lalu dianalisis pakai prisma tadi juga bisa ini bisa sambil praktek tapi kalau pertanyaannya apakah sama dengan literatur review sama yang mirip cara teknisnya cuman fungsinya beda kalau literatur review itu hanya di bab dua saja di bagian artikel satu bab tapi kalau artikel review itu semua menjadi satu artikel khusus menjadi artikel kayak gitu gitu bu terima kasih banyak ya bener-bener ada pencerahan sedikit lah karena ini gak akan bisa langsung apa apa langsung bisa mahir karena harus dilatih harus dicoba dulu sedikit-sedikit dan waktu kita kan terbatas jadinya sekarang mas sharing-sharing aja dulu ya kalau ada tambahan-tambahan informasi boleh yang lain kalau ada yang mau menyampaikan lagi masih ada sedikit waktu barangkali ada yang mau komentar atau memberikan tambahan informasi atau yang tadi sudah mengerjakan yang sebelumnya yang sebagian pertama kalau ada yang mau ditanyakan mungkin dengan metodologinya gimana nyambunginnya dengan metodnya juga mangga coba kita lihat kita jadi lebih paling oh paling banyak ya kita ya 23 yang lain ada 8 oh yang lain udah selesai mungkin jam 10 maksimal cukup jelas sop-ibu kalau tidak ada kalau tidak ada yang ditanyakan sebagai penutup biasa dokumentasi katanya dibuat laporan ke teman-teman oke makasih bu siapa yeshika ini kalau yang bisa memungkinkan kalau ada yang bisa memungkinkan ya nanti materi kita akan share ya di Google Drive jadi Bapak Ibu tinggal langsung akses oke ada beberapa slide cuma satu slide yang lain Pak Yusuf Bu Amalia Bu Ita Bu Rini Bu Ade kalau memungkinkan oke oke mungkin gak bisa ya baik kita screenshotnya ini masih ada yang mau dibuka eh tutup lagi siap satu dua tiga lagi satu dua tiga Pak Yusuf oke Pak Yusuf siap satu tiga oke makasih Bapak Ibu nanti kita apa namanya update lagi segala sesuatunya boleh langsung leave ya karena sudah selesai tidak ada sesi bersama dulu nanti kita lanjutkan minggu depan ya eh gak setelah lebaran sorry nanti Budiana yang ngasih tau saya juga lupa waktu-waktu hati-hati-hati semoga sehat dan lancar sahunya sedikit lagi ya tinggal beberapa hari lagi apun dan segala kelopatan enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam enggak 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 Terima kasih. Terima kasih.